Hai apa kabar semuanya, selalu sehat bahagia dan sukses selalu Ini adalah general reading, pembacaan banyak energi, jadi bisa cocok bisa tidak Bisa fast versa terbolak balik energinya Ambil yang positif dan baiknya saja, terima kasih Untuk energinya Kenapa munculnya kartu ini? Ini pertanda bahwa saatnya kita kembali kepada diri, jati diri kita sendiri Yang mungkin selama ini, tanpa kita sadari, kita menjadi seorang yang penuh dengan kepalsuan Artinya, kehidupanmu itu dipengaruhi oleh dirimu Energi yang ada dalam jiwamu Misal, kamu sering mendapatkan perlakuan yang tidak enak, tidak sehat Bahkan menyedihkan Kamu sangat emosional Baik terhadap seseorang ataupun lingkungan Sebenarnya, itu bukan salah mereka Itu bersumber dari dirimu Artinya, kamu lah yang menarik mereka dalam kehidupanmu Dan semestapun mengizinkan itu terjadi Hingga, adanya muncul kartu ini menandakan bahwa Sudah saatnya kamu menyadari yang terjadi dalam dirimu Coba untuk melakukan healing Atau pembersihan dari trauma, luka batin, hal-hal yang menyedihkan dalam dirimu Agar terjadi perputaran Roda nasib takdir baikmu Jangan terlalu berekspektasi Sesuatu Di luar darimu Tapi Fokuslah kepada dirimu Yaitu Cari akar masalah yang Terjadi dalam dirimu Untuk tarotnya Apa yang akan terjadi dalam hidupmu Baik yang sudah Terjadi atau akan terjadi Ketika Yang pertama Kamu merasa Kehidupanmu tuh stuck Tidak adanya Perbaikan, perubahan Pertumbuhan Sesuatu hal yang jauh lebih baik Jadi Hari demi hari Yang kamu dapatkan Itu ya seperti itu saja Karena disini ya Kita lihat saja Dia tidak bergerak Tidak melakukan sesuatu Hanya menunggu Hanya memegang Apa yang dia miliki Artinya Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Pergerakan Ibaratnya Kamu memiliki gaji 5 juta Dari tahun pertama Sampai tahun kelima Ya gajimu seperti itu saja Berbeda dengan Orang yang Mau melakukan Banyak perubahan Dalam dirinya Terlepas Terlepas dia sudah memiliki pekerjaan Dia selalu aktif Mencari peluang Mencari Penghasilan sampingan Ini adalah orang yang memiliki tingkat Kesadaran Pencerahan dalam dirinya Yang kedua Karena kehidupanmu seperti itu saja Maka Semesta menyentil Memaksamu Membangunkanmu Adanya Sebuah Peristiwa Kejadian Yang Yang Mengguncang jiwamu Otomatis Itu membuat Dirimu Mengalami Trauma Kesedihan Kehilangan Amarah Kebencian Bahkan mungkin Ada beberapa Dari kalian yang Ibaratnya Marah Kepada penciptamu Pernah kamu merasa Kamu tidak Melanggar Aturannya Tetapi kamu merasa Kamu selalu Dipertemukan Dengan orang-orang Atau situasi Yang membuat kamu Mati rasa Kesedihan Pengkhianatan Kekecewaan Luka yang mendalam Baik dari orang yang kamu cintai Orang terdekatmu Orang kepercayaanmu Orang kepercayaanmu Tanpa kamu sadari Kamu Mengalami Kebangkitan Spiritual Karena semesta Semesta memintamu Melakukan perubahan Loncapan Takdirmu Berani Mengambil Keputusan Untuk melakukan Sesuatu Hal yang besar Yang tidak pernah Kamu lakukan Kenapa hal ini terjadi? Karena kamu Terlalu banyak berkorban Terlalu ingin Tampil Sempurna Bahkan ada yang Gila Pujian Inginnya Disanjung Inginnya tampak Baik di hadapan Orang lain Tetapi kamu Hidupmu Pas-pasan Misalnya ya Tapi kamu Berani Memodali Agar kamu Terlihat Mampu Di hadapan mereka Kamu lebih banyak Berkorban Untuk memberikan Kepada orang lain Padahal Kamu sendiri Merasa Kekurangan Atau Kurangnya Kasih Dalam dirimu Ya Makanya disini Kenapa Ini terjadi? Karena Kehidupanmu Ini penuh Dengan Persyaratan Saat kamu Ingin Dicintai Seseorang Mendapatkan Perhatian Dari orang Kamu harus Membayar Mereka Dengan Membahagiakan Mereka Memberi ABCD Sementara Secara Pemenuhan Batinmu Ini kamu Kurang Adanya Kepedulian Nah disini Kamu Diminta Untuk Lebih Menyelami Dirimu Ya disini Ada Lambang Infinity Tak terbatas Artinya Temukan Dirimu Cinta Dalam dirimu Saat kamu Tidak bisa Memberi Waktu Untuk dirimu Memberi Cinta Kasih Untuk Jiwamu Kamu Seperti Hidup Hidup Seorang Diri Kehidupanmu Hampa Kosong Karena Apa yang Kamu Miliki Cinta Kasih Sayang Perhatian Kamu Berikan Semuanya Kepada Mereka Dan ini Yang terjadi Kamu Bertahan Dalam Lukamu Sudah Saatnya Ambil Kendali Kekuatanmu Untuk Jauh lebih Mencintai Dirimu Untuk Koneksinya Setelah Kamu Bersih Bersih Diri Healing Dari Traumamu Dari Kisah Mas Sasuramu Kamu Akan Dipertemukan Dengan Seseorang Yang Sefrekuensi Dengan Jiwamu Jika Kamu Adalah Orang Yang Penuh Dengan Cinta Kasih Maka Semesta Hadirkan Dia Seseorang Yang Memiliki Sifat Karakter Yang Tidak Jauh Darimu Seseorang Yang Penuh Dengan Cinta Seseorang Yang Penuh Dengan Kehangatan Keintiman Intim Disini Bukan Terkait Dengan Sek Tapi Dia Memiliki Kepekaan Kepedulian Koneksi Jiwanya Sangat Kuat Ikatan Batinnya Sangat Kuat Sehingga Dia Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Bisa Membahagiakan Dirimu Orang Yang Sudah Siap Secara Mental Dia Adalah Cinta Terbaikmu Walaupun Kalian Tidak Tidak Sering Bertemu Tetapi Dia Selalu Ingin Mengetahui Kondisimu Dari Jauh Terkonfirmasi Bahwa Dia adalah Sosok Penyayang Sabar Seorang Figur Orang tua Yang Sangat Menyayangi Anak-anakmu Seorang Pemimpin Artinya Secara energi Maskulin Dan Feminim Energinya Sudah Seimbang Kapan Dia Bisa Menjadi Seorang Maskulin Yang Melindungimu Yang Menjagamu Yang Memberikan Kehangatan Kapan Dia Memberikan Cinta Perhatian Kepada Kamu Dan Keluargamu Bisa Jadi Dia Seorang Duda Yang Sudah Memiliki Anak Atau Jika Kamu Seorang Janda Dia Akan Sangat Menyayangi Anakmu Saat Kalian Bersama Banyak Perencanaan Yang Akan Dia Wujudkan Dengan Dirimu Artinya Selama Ini Dia Menunggu Momen Yang Tepat Dengan Berlibur Melakukan Perjalanan Spiritual Sesuai Dengan Keyakinan Kalian Dan Lain Lain Apa Yang Ingin Dia Katakan Padamu Yang Dia Katakan Dia Tidak Akan Pernah Hadir Datang Di Hidupmu Saat Kamu Masih Bersama Dengan Yang Lain Bersama Orang Yang Selalu Menghancurkan Menyakitimu Membuat Luka Trauma Kesegihan Kegecewaan Banyak Mengalami Kerugian Karena Kamu Sering Berkorban Dengan Orang Yang Salah Maka Disini Coba Putuskan Putuskan Tanyakan Kepada Jiwamu Intuisimu Itulah Kenapa Disini Kamu Mengalami Kebangkitan Spiritual Kamu Dipaksa Untuk Sadar Bangun Jangan Terlalu Nyaman Dengan Kondisimu Saat Ini Jangan Terlalu Percaya Dengan Orang Orang Di Sekitar mu Bisa Jadi Mereka Hanya Memanfaatkan Sudah Cukup Kamu Berkorban Dalam Sebuah Hubungan Sudah Cukup Kamu Memberi Kesempatan Tetapi Tanpa Kamu Sadari Kamu Mengizinkan Dirimu Untuk Mendapatkan Perlakuan Yang Sama Seperti Itu Lagi Buah Siklus Pengulangan Kembali Sering Disakiti Sering Dikecewain Saat Mengalami Masalah Sering Diabaikan Maka Disini Kamu Disadarkan Semesta Untuk Melihat Kenyataan Yang Sebenarnya Itu Adalah Kejadian Yang Tidak Sehat Kamu Bertahan Dalam Sebuah Hubungan Yang Tidak Sehat Maka Dengan Adanya Kebangkitan Spiritual Kamu Diberikan Sebuah Pencerahan Keberanian Untuk Melakukan Sebuah Esekusi Tindakan Yang Akan Membantumu Menemukan Cinta Terbaikmu Dia Adalah Orang Yang Sudah Lama Kamu Kenal Orang Di Masa Lalumu Bisa Jadi Dia Adalah Sahabat Kecilmu Teman Pendidikanmu Atau Saat Kalian Di Awal Bekerja Atau Teman Kerja Artinya Kalian Akan Bertemu Dengannya Bukan Di Usaya Yang Sangat Mudah Tetapi Sudah Cukup Siap Untuk Menerima Wah Ternyata Dia adalah Orang Yang Cukup Sabar Setia Menunggumu Menantimu Bisa Jadi Sampai Saat Ini Dia Tidak Terikat Dengan Siapapun Masih Single Jomblo Dia Hanya Menunggu Kamu Itulah Sebabnya Kenapa Disini Dia selalu Stalking Kamu Bagaimana Keadaanmu Bagaimana Situasimu Dia Menunggu Sinyal Darimu Saat Kamu Siap Saat Kamu Sudah Selesai Dengan Masa Lalumu Kamu Sudah Menjadi Sosok Yang Baru Sudah Banyak Mencintai Dirimu Sudah Siap Untuk Menyambutnya Dia akan Datang Menemu Dan Ini adalah Energi Kamu Atau Dia Terima Kasih Yang Sudah Ikut Rivingan Gu Semoga Kamu Suka Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Share Dan Comment Mohon Maaf Kalau Banyak Salah Kata Kita Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Thank you Love you Bye Bye